Gerhana Matahari Total Menggelapkan Langit Seluruh Asia Tenggara Orang-orang yang berada dalam jarak 90 mil dari tanah Indonesia mengalami gelap total pada hari Rabu pagi ketika bulan sejajar di depan matahari. Gerhana matahari seperti yang diharapkan terjadi pada 9 Maret berlangsung hanya selama bulan baru ketika sisi gelap bulan menghadap ke bumi. Ketika bulan berjalan di antara bumi dan matahari membuat bayangan penuh di beberapa bagian bumi dan bayangan sebagian pada banyak daerah lainnya. Namun bulan baru sering terjadi, 13 kali dalam setahun lebih tepatnya. Namun kita tidak melihat 13 gerhana matahari setiap tahun karena orbit bulan miring 5 derajat dari orbit bumi mengelilingi matahari. Ini berarti bulan hanya sempurna selaras antara bumi dan matahari 2 kali dalam setahun. Pada pagi hari 9 Maret, gerhana matahari total lebar 100 mil terlihat untuk pengamat di Indonesia dan daerah Asia Tenggara lainnya. Pengamat di sekitar daerah bagian utara dan selatan akan dapat melihat berbagai jumlah gerhana parsial. Total gerhana diperkirakan berlangsung antara 90 detik dan 4 menit tergantung pada di mana lokasi Anda melihatnya. Ia akan berlangsung terpanjang di Samudera Pasifik, bagian timur dari Filipina. Sementara gerhana total tidak akan terlihat dari sebagian besar dunia. Jangan khawatir, gerhana matahari berikutnya akan melewati belahan bumi barat pada Agustus 2017.